Torik cemburu saat Atta dan Aurel beri respon ke Saai Halilintar kalau deketi Fuji, selegam Fuji Utami atau lebih dikenal sebagai Uti selalu menjadi perbincangan pada keluarga Atta dan Aurel mengenang karir Fuji yang semakin sukses, pasalnya selegram Fuji Utami sudah dekat semenjak awal dengan keluarga Atta dan Aurel Hermansyah. Kini Saai Halilintar yang mengaku terpesona dengan Fuji Utami saat bertemu di momen lebaran tak hayal Atta dan Aurel beri dukungannya ke Saai Halilintar, namun. Torik Halilintar seperti tak menyetujui dukungan tersebut, selain itu yang seperti kita ketahui selegram Fuji Anti Utami alias Fuji baru-baru ini mengungkap dirinya sedang dekat dengan seseorang. Fuji bahkan mengaku didekati bukan dari kalangan orang biasa melainkan dari Crazy Rich namun bukan Satria Ananta. Ini dibantah oleh Fuji meskipun ia membenarkan kalau dirinya sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Hal itu diungkapkan Fuji baru-baru ini dalam sebuah podcast yang diunggah ulang oleh akun Gossip Lambe Underscore Danu pada Senin, 8 April 2024. Nah, Fuji katanya lagi dideketin sama Crazy Rich Samarinda. Dari mana kenalnya? Jauh amat, beda pulau. The power of Sokmet. Kata host di salah satu acara tersebut. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Fuji awalnya hanya terdiam dan ia bahkan diketahui tak berani menatap ke arah kamera. Enggak, enggak ada. Enggak ada kalau dari Samarinda. Karena bukan dari Samarinda, jawab Fuji. Yang membantah dekat dengan Satria Ananta itu mengakui kedekatannya saat ini dengan seorang pria lain. Ia dikira itu, tapi bukan dari Samarinda. Tegasnya, selain itu berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah lihat background orang kat, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku enggak seregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febriansyah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febriansyah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen usai terciduk liburan bareng dengan Raffi Febriansyah. Melalui akun TikTok fanbase Fuji, terlihat keduanya tengah duduk bersebelahan di dalam kursi pesawat business class.